Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Aluhumma soli ala sayyidina muhammad wa ala alih sayyidina muhammad Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari dunia arusi hashim dengan tema keimanan level badui Sebelumnya marilah kita perbanyak solawat minimal seribu kali sehari Agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelah Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya Selamat menyaksikan Alhamdulillah wa salatu wassalamu ala sayyidina rasulillah amma ba'du Sahabat-sahabat imam Allah Adakah iman level badui? Ada Itu terjadi pada masa Rasulullah Dan di dalam surah Al-Hujurat Itu diabadikan Ketika Mereka mengatakan begitu Berkata Arab-Arab badui Kami beriman Apa kata Allah? Jangan kamu aku beriman Katakan saja Aslamna Kami baru islam Kenapa Allah mengatakan hal seperti itu? Karena mereka baru berislam secara zahir Belum beriman secara kolbu Mereka masih membutuhkan pembuktian-pembuktian untuk percaya Kita ini terhalang untuk mempercayai Karena hijab-hijab Tabir-tabir Ada yang tabirnya adalah materi Keajaiban-keajaiban Ada tabirnya adalah akalnya Analog-analog hujah-hujah Ada tabirnya adalah kolbunya sendiri Dia ingin tenang Kalau tidak tenang dia tidak ambil Tidak tenang dia tidak ikuti Tapi tidak ada hijab pada ruh Ruh La hijabah bainahu bain rabbi Karena dia langsung hembusan Allah subhanahu wa ta'ala Arab badui Mereka terhijab dengan al-madi Dengan al-mada Materi Keajaiban-keajaiban Apa yang membedakan kamu dari orang biasa Kalau kamu seorang rasul? Maka sebelum dia bertanya Nabi mengatakan Maukah kamu? Aku tunjukkan Sesuatu yang unik Aku panggil pohon-pohon kurma Dia akan datang ke hadapan kalian Akhirnya Nabi lakukan itu Nabi panggil pohon kurma Pohon kurma itu bergerak berjalan Dengan cepat sekali Sehingga berada di hadapan Arab badui Barulah si Arab badui mengatakan Asyadu allah idahilallah Wa annaka rasulullah Dia percaya setelah ada bukti Kalau kepercayaan ini Berdasarkan bukti Buktinya tidak ada Maka dia tidak akan percaya Inilah perbedaan antara Arab badui Dengan Arabnya Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq Beliau percaya kepada Nabi Muhammad Tanpa syarat Beliau memahami Nabi Muhammad Dari sisi rohaninya Sifat al-aminnya Sifat fatonahnya Sifat sidiknya Dari sifat-sifat inilah kemudian Nabi Muhammad Bagi Abu Bakar Adalah seorang Nabi Tanpa perlu pembuktian Jika yang berkata Muhammad Maka dia benar Itulah konsep Sifat al-aminya Maka teman-teman Sifat-sifat al-aminya Mari bangun Iman tanpa syarat Iman tanpa perlu Pembuktian-pembuktian fisik Iman tanpa perlu Keajaiban-keajaiban Iman kita Adalah Mempercayai Allah Mempercayai Rasulullah Dengan kebeningan rohani Karena roh itu Dapat merasakan langsung Dia tidak perlu Pembuktian-pembuktian Dari luar dirinya Dirinya lah Bukti bahwa Allah itu ada Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh